Mualaf Madinah Su menangis baca Al-Quran Mualaf Madinah Su menilai Al-Quran adalah sumber inspirasi Seperti umumnya orang Korea Selatan, pada mulanya Madinah Su tidak begitu mengacuhkan Islam Agama ini tampak begitu jauh dan bahkan cenderung identik dengan Arab atau Asia Barat, Timur Tengah Namun, akhirnya perempuan yang lahir di Incon itu tidak hanya mengenal, tetapi juga memeluk Islam hingga saat ini Kebanyakan orang tidak tahu agama Islam, atau berpikir itu adalah cerita dari dunia lain Saya juga tidak berbeda Bagi saya, agama Islam adalah cerita tentang negeri yang jauh Tapi sekarang saya masuk Islam, dan saya kagum dan bahagia hidup sebagai seorang Muslim, ujar dia Madinah adalah seorang pekerja kantoran biasa Dan dia suka bepergian ke luar negeri Kisahnya tertarik menjadi Muslimah berawal dari keakrabannya dengan Muslim di dunia Maya 1,5 tahun lalu Satu ketika dia tiba-tiba mendapat ide untuk pergi dan tinggal di luar negeri Ada kerinduan akan kehidupan asing saat itu Berpikir tentang apa yang harus dilakukan di negara asing, dan memutuskan untuk mempersiapkan kualifikasi guru bahasa Korea Madinah lantas mengambil ujian kualifikasi guru bahasa Korea Setelah berhasil lulus, perempuan ini tidak langsung mendaftar pada platform kursus bahasa asing itu Alih-alih demikian, ia membuka kelas gratis melalui akun media sosialnya Dan, ternyata cukup banyak peminatnya Tidak sedikit peserta kelasnya yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia Barangkali, menurut dugaannya, hal itu seturut dengan maraknya gelombang K-pop yang merambah hingga region tersebut Siapa sangka, inilah awal mulanya Madinah berjumpa dengan komunitas Muslim Beberapa orang yang menghadiri kelas jarak jauh adalah Muslim Beberapa di antara mereka merupakan perempuan yang mengenakan hijab Saat itu, Madinah terbawa arus narasi yang memandang hijab sebagai simbol ketertindasan kaum perempuan Dia tidak memahami, mengapa ada wanita yang rela menjadikan dirinya sebagai objek penindasan Kalau mengenang momen itu, ia merasa dirinya seperti halnya orang-orang Korea Selatan yang belum mengenal lebih dekat ajaran Islam Jadi saya pikir mereka memakai jilbab dengan mencuci otak atau memaksa Dan ketika saya dekat dengan mereka, saya dengan hati-hati meminta pendapat tentang hijab Dan mereka menjawab bahwa mereka menyukai hijab dan mengenakannya sendiri Saya pun terkejut dengan jawaban mereka, ujar dia Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, pandangan Madinah berubah Ternyata mereka memiliki sikap yang baik termasuk kepadanya Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah atau melanggar janji Mereka tidak pernah marah dan tetap bersikap ramah Itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa sebagai orang Korea Karena orang Korea sopan, tapi mereka agak berhati dingin Secara khusus, orang Korea cenderung sedikit acuh tak acuh satu sama lain Tanpa memberikan kebaikan tanpa alasan kepada orang lain yang tidak kita kenal dengan baik Kebaikan dan keramahan Muslim yang tanpa alasan itu membuatnya kagum Sejak saat itu Madinah tertarik pada Muslim Dia pun mulai ragu dengan pola pikirnya selama ini berpikir tentang Islam dan Muslim itu benar Atau prasangka sederhana yang dibuat oleh media Namun, tidak mudah mendapatkan informasi tentang Islam di Korea Ada banyak komentar buruk yang tidak berdasar tentang Islam di internet Dan berita di televisi hanya berbicara tentang terorisme Tapi ini terlalu jauh dari Islam yang ditunjukkan teman-temannya sehingga membuat bingung Ketika mencari semua data, dia menilainya berdasarkan bukti Madinah kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea Untuk benar-benar mengetahui apakah ada hal-hal buruk atau baik di sana Al-Quran adalah inspirasi besar baginya ada kalanya saya menangis tanpa alasan saat membaca Al-Quran Tutur dia Madinah memang percaya pada satu Tuhan sejak masih muda Tapi dia tidak punya agama Tidak aneh, karena kebanyakan orang Korea tidak beragama Dan sebagian besar orang yang beragama adalah Kristen Dan secara pribadi, Madinah tidak suka orang yang religius Namun bukan berarti tidak suka dengan agama tertentu Karena semua agama mengajarkan cinta dan perbuatan baik Dalam pikiran saya orang yang religius tidak begitu cantik Setidaknya seperti itu di Korea Mereka tampak cemburu satu sama lain dan dipenuhi dengan kebencian Inilah mengapa saya tidak memiliki agama dan saya tidak menyukai orang yang beragama Jelas dia Kembali berbicara tentang mempelajari Islam Dia membaca Al-Quran dan berpikir Bukankah Islam itu kebenaran Dan bukankah agama yang selama ini saya cari Kemudian dia melanjutkan belajar Islam Dan belajar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan Dan Madinah mulai berpikir untuk memeluk Islam Tapi saya tidak bisa pindah agama dan hanya ragu-ragu Karena hidup sebagai Muslim di Korea tidak ada harapan Saya takut bagaimana hubungan saya dengan orang tua akan berubah Dan saya terus memikirkan kesulitan dalam kehidupan perusahaan Di tengah keraguan Saya dipertemukan dengan seseorang yang membimbingnya dan kini menjadi suami saya Ujar dia Selama satu tahun dia mempelajari Islam dan ragu untuk memeluk Islam Dahulu suaminya yang berasal Uzbekistan dan Muslim sejak lahir adalah muridnya yang belajar bahasa Korea Bagi Madinah Hidayah tersebut semakin nyata setelah keyakinannya dikuatkan sang suami Beksod Kosimov Suamiku yang terus-menerus mendorongku agar aku bisa hidup baik sebagai seorang Muslim dan selalu berada di sisiku Berkat dia, saya akhirnya memutuskan untuk pindah agama Jadi suatu malam, saya menjadi seorang Muslim melakukan syahadat di depan suami saya Alhamdulillah, ujar dia Dia bersyahadat awal 2020, sejak bersyahadat pun Madinah memutuskan untuk langsung berhijab Dan beberapa bulan setelah memeluk Islam mereka pun menikah Ketika Madinah memutuskan untuk masuk Islam dia memakai hijab dan semua orang di sekitarnya menatap dengan tatapan aneh Orang tuanya tahu bahwa Islam adalah agama yang baik Tetapi mereka khawatir untuk memiliki agama yang sulit untuk hidup di Korea Demikian kisah mu'alaf cantik asal Korea Selatan Madinah Su Semoga dia tetap istiqomah dalam Islam Terima kasih telah menonton!